Pemirsa hasil panen garam tingkat petani di Kabupaten Sumenap, Jawa Timur menurun. Hal ini diakibatkan karena faktor cuaca yang terkadang mendukung, bahkan seringkali turun hujan. Sementara dinas perindustrian dan perdagangan setempat mengaku penyebab pelampungnya harga garam saat ini akibat penurunnya hasil panen di tingkat petani ini. Sejumlah petani garam di desa pinggir Papas, Kecamatan Kalianat Kabupaten Sumenap sejak satu bulan terakhir ini sudah memulai memanen hasil produksi garam di masing-masing lahan garam milik para petani. Bahkan sejumlah petani memiliki panen lebih awal di tengah mahalnya harga garam di pasaran saat ini. Meskipun harga garam di pasaran saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun masih belum dirasa puas oleh para petani garam sebab hasil panen dari produksi garam tahun ini menurun akibat cuaca yang tidak menentu. Terkadang mendung, bahkan seringkali turun hujan. Para petani hanya bisa menghasilkan 5 ton garam saja dalam satu minggunya, padahal tahun-tahun sebelumnya para petani dapat menghasilkan hingga 10 ton dalam satu minggunya. Bagus mas, masalahnya cuaca ini masih mendung, dan panas mendung, tak menentu. Kalau normalnya kemarau biasanya berapa bulan, Pak? Ya, 4 bulan sudah, 4 bulan. Kalau tahun ini, kalau kemarau sekarang? Ya, baru 1 bulan masih. Kalau cuaca sekarang? Cuaca ya mendung, panas, gata-gata gitu. Berarti faktor? Enggak menentu, masih kotor awan. Berarti produksi garam sekarang rakyat menurun, Pak ya? Ya, menurun. Untung ini harga mahal sekarang ini. Berapa mas per 1 tonnya? 1 ton, 1 sak. Sekarang eceran langsung. Kalau dari pabrik itu murah. Ini eceran untuk pelosok-pelosok. Satu sak, 170. Satu tonnya berarti sekitar 3.500.000. 3.400.000. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subedak mengakui, hasil produksi garam di tingkat petani tahun ini menurun mengantaran faktor cuaca. Menurunnya produksi garam di tingkat petani saat ini menjadi faktor tingginya harga garam di pasaran. Sekarang terjadi aluman cuaca sehingga masyarakat petani garam tidak secara maksimal bisa memproduksi garam. Kita sudah melihat ke lapangan ternyata begitu ada kristalisasi garam walaupun sedikit mereka angkat. Karena takut kemudian mereka garam itu mencair kembali. Karena situasi yang tidak menguntungkan ini. Cuaca yang tidak menguntungkan. Sehingga hasilnya sekarung-dua karung tetap diangkat. Yang kemudian mengakibatkan pasokan kepada garam-garam yang diproduksi untuk konsumsi itu berkurang. Langkah disperintah untuk mengatasi para petani agar tidak panen dini? Tidak ada karena itu hak petani untuk melakukan itu. Kalau kemudian kita halangi, ternyata kemudian hujan. Siapa yang mau ganti? Kan tidak mungkin kan? Oleh karena itu bagaimana petani mensiasati seproduksi yang walaupun sedikit mereka tetap angkat. Sedangkan terkait sejumlah petani yang melakukan panen dini, isperintah sumenap tidak memiliki wewenang untuk melakukan langkah agar petani tidak melakukan panen dini. Sebab hal itu merupakan hak para petani. Syaflanwar, Muhammad Arief, CTV